Next Carlos itu datang gara-gara Ulun kata Allah bukan mungkin Bukan dari gara-gara ulun Cuman mungkin karena videonya mungkin masuk Lewat dari timeline-nya Dari komennya itu Itu bisa mematikan rezeki orang Itu sedih jual ulun kadang Jadi bukan ke ulunnya pribadi Cuman Wah bahaya nih Dua tiga kata yang keluar Kada nyaman Itu sudah mati Si penjual Itu kan bahaya loh Langganan masih ada pembeli Otomatis itu selera si pembeli sama si langganan Berarti bukan selera yang ngomen Karena nyaman Itu aja sih Halo sana Ruang Tunggu Podcast TVRI Kalimantan Selatan Nah kembali lagi kita bersama ulun Nanang Yoga atau Nanang Adul Nah kali ini kita akan Mau tau akan kemana Kita akan Kupal gas TVRI Kalimantan Selatan Nah apa itu Kupal gas Dan Sebelumnya Ini ada Banyu Putih Wow Kita akan mereview Banyu Putih Ini adalah Banyu Putih Yang sangat murni sekali Dari pegunungan tinggi Dan tentunya dibuat oleh Tangan-tangan yang tidak tersentuh tangan Wih Tidak tersentuh tangan Ya kayak itu Dan ini adalah gelas kaca Yang sangat-sangat eksotis Tentunya Kalian bisa mencoba ini Dan ini sangat menyegarkan Wah Nyaman deh Kayaknya cocok lah Ulun jadi vlogger makanan Wah ini minuman bang Nah jadi Terkait dengan itu Sanak-sanak ruang tunggu Kita akan mengundang Ini adalah narasumber kita Biasanya beliau sering Nge-review Makanan kayak tadi Kayak itu Nah jadi kayak Kata-katanya tuh Kupal gas ya Kupal gas Pekauman Tau lah Buan-buan apa Tau-tau-tau Soalnya itu kita kasih tau Inilah dia Papa Lapa Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak adul Ada latupannya banget Astaga-astaga Ada latupannya lah Iya Oke bang Gimana sudah bang Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Apa kabar Alhamdulillah baik juga Akhirnya Sudah makan kah? Hah? Sudah makan Balum Bang kita makanan nih Kayaknya pas nih Oke Karena kan di Instagram Pian banyak tuh Jadi tinggal pilih aja langsung Nah biasanya Sana ke ruang tunggu Ulun tuh Bersama pak kakaan Ulun Itu biasanya Kalau bingung cari makanan Kita makan apa yuk dulu Kita makan apa Jadi jar pak kakaan Ulun tuh Coba buka Instagram kawanku aja Buka Oh Banyak disitu Sekali mantan selatan Ada disitu seberatan Keren benar Jadi ini langsung Kita Kedatangan beliaunya langsung Siapa bang Nama asli Ngaran asli Ulun Jihad Jihad Tinggi Tapi kalau di Instagram Orang biasanya kenal Papa Papa lapar Papa lapar Jadi kalau orang ngeo Papa-papa-papa Padahal Belum jadi abah-habah Masih jomblo Orang ngeo-nya papa-papa-papa Jadi kira tuh haban Tapi bang terkait tawa nama itu Kenapa sih bang Jadi namanya papa lapar Aku nimpian tuh Kenapa jadi mamanya Eh namanya papa lapar Kenapa jadi mama bang Mencari mama Nah makanya Mencari umat Baca menurut Mendaftar Mama lapar Jurnyal Sampai ini Belum ada Pak mama lapar Belum anak mau Olah Silahkan Jadi kenapa jadi papa lapar Dulu Itu Masih bingung Sama nama Dan Ulun Karena mau terkait Dengan sesuatu Yang ber Apa Beriden Apa Ber Apa jelas Kayak ada Tanda Misal Makanan Apa Ada banjarnya Dan ada makanannya Karena apa Biar lebih Lebih luas aja Kayak gitu Nah Jadi Ulun cari Dan akhirnya cocok Apa-apa aja Ginda sudah Dan kebetulan Mulun kayak babah Jarkawan Ulun Salah itu Bertiga Oh bertiga Tapi yang duluan itu Banjar Masin Food Banjar Masin Food Terus Makanan enak Banjar Ma'e Baru Ulun Nah jadi Dari berdua Ini yang Ya sudah Papa aja Ginda Soalnya Muha Ulun Bejambang Kayak abah-abah Sudah papa Apa ini lagi lanjutannya Ajarnya Lanjutannya apa Karena kamu tuju makan Sudah lapar aja Jadi papa lapar Awalnya anak nama Sebenarnya Cuman kayak Kurang menarik Cari yang beda Dari yang lain Kayak itu Oh itu awal mulanya Dan itu juga Awal mulanya Pian jadi Konten Kreator makanan Bang Lan Iya Betul 2016 2016 Awal mulanya Itu Konten pertama Apa itu Bang Konten pertama Saat itu Lagi keluar kota Lagi keluar kota Itu Dulu di 2016 Itu Kalau tidak salah Lagi rami Martabak Mozzarella Nah itu Belum ada di Banjar Saat itu Nah pas Lagi Di luar kota Itu Lagi rame Orang makan itu Jadi Itu konten pertama Dan belum ada Belum ada Reels Kalau tidak salah Belum ada Reels Cuman ada Story Cuman ada story Jadi Dulu itu Jamannya foto Jadi foto Martabak Mozzarella Oh Fotonya Kalau sekarang kan Sudah Ada video Reels Jadi Lebih Berkembang Jadinya Social media Instagram Saat ini Kalau dulu itu Perjuangan itu Berat Banar Berat Di mana Captionnya Yang panjang Satu Pakai caption Dua Itu kan Otomatis Harus ada Teknik foto Teknik foto Terus Yang ketiga Karena itu Dulu Foto Jadi Ada global Yang bisa Tiba-tiba Fyf Zaman sekarang Kalau video Sekarang mudah Fyf Jadi beratnya Di situ Wow Itu awal mula Perjuangan Awal mulanya Untuk yang Instagram Martabak Mozzarella Instagram Tapi berarti Yang lain ada Nah Kalau untuk kuliner Sebelumnya Ulun ada Tapi lain Di social media Jadi Ulun Pernah jadi Salah satu Host Di Stasiun TV Kabel Di Banjar Itu Host kuliner Oh Host kuliner Jadi dari 2010 Sampai 2016 Jadi makan Sampai 2024 Makan 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 Papalapan Iya Makan Papalapan Karena ketujuh Makan Tapi memang Hobi Hobi makan Satu Terus Memang ketujuh Mengabadikan Apa yulah Makanan Terus kayak View-view Kayak gitu Cuman Memang Saat itu Foodies Atau foodgram Pada Zaman-zaman kami Itu memang belum Tapi banyak Seperti Zaman sekarang Jadi Sudah dari Berdua kawan Ulun itu Ulun Dan Lakihan Karena yang biasa Binian loh Jadi sudah Lakihan Dan memang Sempat melihat Di Instagram Instagram Luar Influencer Luar Yang foodies Luar Bagus-bagus Nih fotonya Karena kalau Keluar kota Melihat Instagram Orang-orang Luar itu Jadi Terinspirasi Dari itu Dan nama-nama Nama-nama orang Itu Nama-nama Influencer Luar itu Unik-unik Jadi selain Selain pakai Selain Nama Pribadi Mereka pakai Nama-nama yang lain Misalnya Eat and Treat Terus itu Apa Jajan makan Apa Kayak gitu Kan lucu-lucu loh Jadi kayak Kuliner Apa Kayak gitu Jadi Koko kuliner Apa Kayak gitu Jadi kayak Asik nih Terinspirasinya Jari situ Pernah collect Ada bang Sama Apa tadi namanya Foodies luar Kalau foodies luar Kalau collect Belum pernah Cuman kalau memang Satu brand Untuk upload Kerjasama Cuman ulun di bagian Kalimantan Selatan Mereka di bagian Kota-kota mereka Itu pernah Oh pernah Iya di grup WA Oh ada grupnya Iya Untuk brand itu Jadi setelah selesai Semua di upload Grupnya Dibubarkan Dibubarkan Nama asli Siapa nih bang Nama asli Jihad Ramadan Jihad Ramadan Nah ini adalah Orang Di balik layar Papa Lapan Ada jual di balik layar Di balik handphone Di balik handphone Di kamera Tapi si dia Di jual di kamera Rancang jelas banget Insya Allah Mudah Berarti 2016 tuh Nama Nama itu 2016 juga Atau sebelumnya Sudah dirancangkan 2016 juga Pokoknya Papa Lapar Ini hadirnya Beranak Itu 2016 8 tahun Bang Bang 8 tahun Perjalanan Gila keren Dari 8 tahun itu Ya Itu bang Dari Memang Dari 2016 Sampai kita Zaman covid Itu Memang Tidak ada terlalu fokus Ke Papa Lapar Karena ada beberapa Kegiatan lain Dan Kita mulai dari Covid itu kan Di rumah aja PPKM segala macam Nah disitu Yang mulai Sudah kayaknya Papa Lapar Nekakan lagi gini Pas momennya Momennya pas Kalau konten pertama Itu Martabak Mozzarella Konten Yang viral Apa kira-kira Apa Konten viral Lah Apa Yang membuat itu Menjadi Melatuk Papa Lapar Yang Ulun ambil Yang sampai Next Carlos Datang Jakin lah Itu Ini Pundut Nasi Pundut Handil Pundut Nasi dihandil Next Carlos Itu datang Gara-gara Ulun gak ada tau lah Bukan mungkin Bukan dari gara-gara Ulun Cuman mungkin Karena videonya Mungkin masuk Lewat dari Timeline-nya Jadi Pas Next Carlos Ke Banjar Cuman lu gak ada tau lah Persisnya kayak apa Tiba-tiba Next Carlos ini Ke Banjarmasin Saat itu Ini menyambat Katanya Ada pundut yang viral nih Di Banjarmasin Disitu Pundut Pundut nasi Dihandil bakti Yang Setudah jembatan Turun jembatan kita Ke kiri loh Sebelah kanan Ya ya tau Oh disitu Enggih disitu Berarti itu yang Konten yang viral Yang Enggih yang viral Wow Luar biasa Tapi Selama membuat konten Kayak apa Ada kendalanya loh Kendala pasti ada Suka dokanya pasti ada Ketawanya ada Sedihnya ada Sariknya ada Jadi anak dari mana dulu nih Yang sedihnya dulu kah Yang sariknya dulu kah Yang Bahagianya kah Sarik kayaknya asik Ada sih Kalau penyarikan sebenarnya Lebih ketegas aja Kadang Memang ada beberapa Namanya konten kreator Itu kan pasti ada Jembatannya dengan agensi Nah dari agensi ini Kadang Ada beberapa yang Misal di luar dari Di luar dari Briefing Misal tiba-tiba Mereka minta Dari perjanjian Cuman Dua kali revisi Tiba-tiba mereka minta Empat sampai lima Dan di luar dari Nalar kayak gitu Permintaan-permintaan Kayak gitu aja Singkatnya kayak gitu Jadi kayak Sudah ginda Jadi Memang Dasar harus Benar-benar memilih Bang Ulun Jadi Yang sekarang Yang Ulun cari itu Bukan Aku dapat brand ini nih Brand besar ini Kadang Ulun cari Yang lebih Wah Aku nyaman kerjasama Sama ini Kayak gitu Bukan masalah Brandnya besar Lain masalah V-nya Tapi Ulun lebih mencari yang Aku nyaman mengerjakannya Kayak gitu Jadi lebih ke situ Kalau sedihnya? Kalau sedihnya itu Misal Kayak Apalah Sedihnya itu Kadang lebih ke 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 beberapa klien ya Misal Saat Ulun datang Atau Dari klien itu Minta Pak Bolehlah visit Datang Datang Ulun Disiapkan makanan Segala macam Terus tiba-tiba Makanan itu Lengkap lah Dengan sayur Porsinya banyak Terus Makanannya nyaman Blah-blah-blah Ulun upload Terus Netizen Atau followers Itu Datang sana Makan tidak sesuai Espetasi Sama yang Ulun makan Disitu Ulun sedih Kayak gitu Sama Jadi sedihnya itu Memang Karena Ada Miss sih Ulun menganggapnya Jadi maksud Ulun Kalau memang Pesan buat Klien Misalnya Mengundang Influencer Atau Digital Creator Untuk makanan Khususnya Itu ya Sesuai Sesuai Kemampuan aja Maksudnya Jangan dilebih-lebihkan Makanannya Jangan diolah Nyaman Jangan diolah Nyaman Kayak gitu Maksudnya Ya Dengan takaran Memang setakarannya Itu Menurut Ulun Makanya bisa Ada yang ngomain Lu Bang Kayak Eh aku semalam Kesana Tapi karena itu Ya Karena sebanyak itu Jadi sedihnya Itu memang Lebih ke klien Jadinya Sama kadang Ada Itu dari Dari sisi ke kliennya Terus kadang Ada juga yang Misal Kan ada semua Yang Ulun upload Ini yang berbayar Jadi kadang Lu nyari konten Soorang Jadi misal Ulun cari yang Legend-legend Segala macam Cari yang legend-legend Terus Tiba-tiba Kadang netizen ini Kan ini Kadang berpikir Mau ngomain Segala macam Inilah Itulah Padahal Dari komennya itu Itu bisa mematikan Rezeki orang Itu sedih Jadi bukan Ke ulunnya pribadi Cuman Wah ini Wah bahaya nih Kayak gitu Cuman ulun biarkan aja Cuman ulun tetap menerima Masukan-masukan dari orang Kayak gitu Karena selera kan beda-beda Kayak gitu Cuman Ya Kalau anak ngomain Ya hati-hati aja Kayak gitu Karena Dua-tiga kata yang keluar Kada nyaman Misal kayak gitu Itu sudah mati Si penjual Itu kan itu bahaya Padahal menurut kita Maksudnya ulun kan sebagai media Jadi sebagai media Ini kan jembatan Jadi kalau memang Lain selera kita Ya sudah Berarti selera orang Selama warung itu Masih ada Langganan Masih ada pembeli Otomatis itu selera Si pembeli Sama si langganan Berarti bukan Selera yang ngomain Karena nyaman Itu aja sih Maksudnya lebih Berpikir Terdewasa Serius benar Kenapa nih Jadi tempat sedih juga Berarti rancat Mahadap Ya gak itu Rancak benar Komen-komen orang itu Dan memang Kadang-kadang Hapus Kecuali memang Sudah sarkasme Terus bullying Itu ngehapus Kadang Wah kalau sudah bullying Sudahnya Apalagi kan Sudah mulai Permintaan Orang Klien Ulun harus Muncul Di Video Segala macam Jadi kadang-kadang Ada yang nyambat Wah muha ikam kotak Oh ikam lama Masa gak Hidung ikam Itu banyak banget Jadi kadang-kadang Bukan cuman orang Artis-artisnya Yang dibully Kayak gitu Content creator Jual Jadi yang Sampai-sampai kesitu Kayak Ini orang nih Ya Allah Sudah Sudah nikmatinya Kadang-kadang jual Tiba-tiba Tiba-tiba beroperasi Abis Nanti lo manco Gitu Ada juga Jadi bullying itu Sudah Ya mungkin Sudah Resiko Jadinya Kalau bahagianya Kalau bahagianya Bisa makan Bisa makan Dapat duit Pelihat orang kan Kayak itulah Cuman Bisa makan Satu Maksudnya bisa Bisa merasai Makanan-makanan Yang mungkin Belum Bisa Dirasai orang Berdahulu Jadi misal ada opening Apa Oh kita sudah berdahulu Tapi kadang Lulun ada beberapa tempat Juga yang Lulun kadang mau Datang berdahulu Jadi Lulun misal Biar orang yang lain Rami dulu Sampai Tiga bulan Hanyar Ulun mau Ada jual Jadi dulu menghati brandnya dulu Terus Apalagi bahagianya lah Ketemu orang banyak Jadi banyak klien jual Dan akhirnya Bisa Membantu NKM jual Wow Bahagian Ada kan Ada sih bang Selama Pian Apa Makan-makanan Yang pian review Itu Ada kan Pian Karena ketujuh Tapi itu Harus pian makan juga Ada Lulun kan Karena ketujuh Maca loh Oh Jadi kadang Kalau ada orang Betakun Misal Ada yang betakun Misal Misal lagi kerjasama Lulun kan Betakun juga Menu apa Karena Sudah Menu apa yang Pian keluarkan Sudah Karena memang Itu bang Sudah permintaannya Tiba-tiba Maca Ya sudah Sikatnya Mau kadang Sampai kadang Temu Maaf Temu Buak Sudah Tapi kan Betul sahab Siasati Minum itu Atau kayak apa Biar kayak apa Jangan misal Minum Maca Berasa loh Masih Kalo ini minum Bani putih Cuman ya itu Karena banyak Banyak fans Maca Dibanding Ulun yang kurang suka Itu jadi Sudah Sudah nikmat Jadi Apalagi Misal Romboloni Maca Wah Siup nih Ulun Tapi tetap Tetap Ulun makan Tetap Ulun punya Merasanya Begemetan Tapi tetap Kedatah ketujuh Tetap Kedatah ketujuh Biar siapa aja Jorong itu Sudah kada sayang Lagi itu kada Wah Karena kalo di kalas Musuh Luar biasa Tapi selain Maca Ada lagi Yang ketujuh Itu bang Maca aja Musuh Besar Ulun Dalam Perkul Pedas Oh pedas Tujuh Banar Pedas Malah Bian Mahantuk Banar Pedas Gurih Kalo manis Kurang suka Kalo manis Misal kayak Minuman manis Makanan manis Tapi suka Sukanya Pedas Pokoknya Amunnya Buan Bian melihat Pasti Di setiap Konten Ulun Tentu Kalo Misalnya Ada soto Ada alapan Segala macam Itu pasti Sambal Kada pernah Tertinggal Sambal Itu Luar biasa Bang Amunnya Maca Manis Berarti Busuh Coba Selain itu Kan ada lagi Selain itu Kan ada lagi Jadi Ulun Makanya Perlah Kawannya Mbak Ullah Kayak Sesambalan Sambal Telang Sambal Apa Disuruh Ulun Olahkan lah Videonya Ini lain Vlogger Kayak Model Olahkan Jangan Kreatif Olah Ulun Ada bisa Makan Padas Ada bisa Padas Sedikit Ada Jadi Memikir Jadi Ulun Siasat Itu Putet Video Sambalnya Cuma Pas lagi Yang mau Makan Itu lain Ulun Jadi Ulang Ikamnya Hilang Ulang Ulun Tetap Karena Mau Orang Minta Karena Itu Pang Gong Dari Menunya Jadi Mau Sudah Coba Cuman Sudah Akhirnya Namanya Gawian Pasti Ada Resiko Jadi Resikonya Itu Paling Sekali Sudah Doa Punya Taguk Sudah Jadi Kadang Kalau Untuk Rasa Biasanya Kawan Ulun Yang Kadang Membantui Yang Menah Macanya Makan Bisa Makan Maca Jadi Kayak Kapan Rasanya Jadi Kawan Menginformasikan Ke Followers Kalau Macanya Ini Yang Pahit Jadi Macanya Kawan Menulis Skrip Sehari Itu Ada Berapa Kali Buat Konten Kalau Sehari Kalau Ngambilnya Sehari Sekali Aja Tapi Kalau Memang Ada Makanan Misalnya Kaya Snack Segala Macem Misalnya Kafe Kafe Itu Kan Ada Semua Kafe Yang Ada Makanan Berat Itu Ambil Jadi Bisa Sehari Dua Kali Bisa Sehari Tiga Kali Jadi Tergantung Lihat Loh Makanannya Apa Kalau Makanan Berat Semua Loh Kada Berani Ngambil Sehari Sekali Aja Kalau Sisanya Kalau Makanan Kayak Kafe Segala Macem Cuma Coffee Terus Cemilan Sudah Kada Apa Sekalian Jadi Soalnya Pernah Mencoba Mengambil Sehari Itu Kaya Dua Sampai Tiga Kali Jadi Kawan Yang Rancang Mengawani Itu Sampai Kekanjangan Sampai Kau lagi Bepander Tuntung Tuntung Visit Kami Berdiaman Kada Komunikasi Jadi Berdiaman Desar Kekanjangan Gureng Nyaman Makan Boleh Gureng Tapi Biasanya Bang Dengan Kawan Pian Yang Kekanjangan Makanan Itu Bisa Dikiaw Atau Buat Pian Datang Jadi Ulun Ada Dua Ada Dua Konsep Satu Yang Memang Dikiaw Satu Yang Memang Datang Untuk Konten Seorang Kenapa Jadi Ulun Bikin Dua Tapi Rata-rata Foodies Kayak Gitu Satu Memang Ulun Memang Tidak Untuk Membisniskan Instagram Ini Satu Tapi Memang Reziknya Ternyata Ada Disini Jadi Sudah Karena Kalau Sudah Dikiaw Orang Itu Pasti A B C Dari Klien Jadi Otomatis Ulun Punya Rules Untuk Si Klien Jadi Punya Rules Jadi Kadang Kalau Dikiaw Klien Itu Ada V-nya Segala Macam Tapi Ulun Lihat Jual nih Kliennya Siapa Makanannya Apa Jualannya Apa Terus Ada Jual Konten Yang Ulun Olah Seorang Jadi Kasarnya Kayak Ini Misal Pian Bisi Warung Makan Atau Cafe Atau Apa Pian Bayar Ulun Nah Duit Yang Ulun Dapat Itu Ulun Putar Lagi Gasen Konten Kue M M Oh Makanya Kalau Konten Pribadi Ulun Yang Tanpa Kerjasama Dengan Klien Itu Pasti Yang Warung Makan Di Pinggiran Acil Acil Segala Macam Yang Lalapan Apalah Yang Tradisional Tradisional Gitu Lalapan Segala Macam Pas Pian Dipanggil Orang Bikinkan Ini Endorse Tiba Tiba Ada Nyaman Bang Pernah 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 Tapi Jadi Pian Men Siasat Jadi Satu Tinggal Main Kalau Ulun Tinggal Main Video Maksudnya Tinggal Ambil Footage Footage Dua Memang Kereda Kata Kata Nyaman Disitu Memang Kereda Kata Kata Nyaman Nah Makanya Rata Rata Di Akhir Video Ulun Mengolah Konten Itu Pasti Ada Buat Kalian Yang Mau Coba Selamat Mencoba Jadi Maksudnya Ada Penekanan Yang Coba Silahkan Jadi Ulun Satu Sisi Kalau Memang Kan Memang Ada Misal Beberapa Konten Kreator Luar Yang Menyambat Wah Ini Kada Nyaman Ini Kada Enak Ini Makanannya Ini Ini Tahu Lain Ulun Lain Lain Tipe Ulun Kayak gitu Nah Mungkin Memang Ada Beberapa Orang Yang Memiliki Kejujuran Cuman Kayak Ada Tega Kayak gitu Soalnya Soalnya Orang Berusaha Loh Misalnya Jarulun Ah Kada Nyaman Nih Selesai Itu Benarnya Lu Mikirakan Asap Dapur Orang Kalau Cuman Client Aja Kada Apa Apa Ownernya Aja Kada Apa Kan Disitu Ada Pegawain Ada Tukang Masak Ada Kopinya Ada Chefnya Ada Weters Ada Segala Macem Itu Yang Masih Yang Masih Mempikirkan Kalau Masih Anak Berjujuran Pasti Ada Cuman Selama 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 Warung Itu Masih Ada Pelanggan Atau Pembeli Otomatis Memang Seleranya Inyah Wow Berarti Ada Pensiasatan Tetap Membantu Meningkatkan UNKM Tersebut Tapi Yang Pian Terjun Langsung Memang sudah terbukti Biasanya Pian sudah Review dulu Dari Ketawanan Disini Nyaman Datang Kesana Coba Itu Memang Terbukti Olahkan Ini Tiba-tiba Kita Coba Kadang Nyaman Kita Nyaman Wah Ini Kadang Nyaman Ini Kadang Tapi Biasanya Kalau Itu Sama Lu Komunikasikan Sama Klien Misal Ini Apalagi Yang Frozen Misal Contohnya Nasi Cumi Ternyata Cuminya Amis Amis Atau Sudah Lawas Di Freezer Itu kan Berasa Kayak Ada nyaman Nyaman Pasti Lu Komunikasikan Ini Kurang Ini Ini Baunya Amis Macem Oh iya Kakak Pian Coba Igin Maksudnya Atau Ulun Yang Salah Maksudnya Ada Hal Yang Bisa Kita Bicarakan Kayak gitu Wujud Sejauh Ini Bang Menjalani Ini Dari 2016 Ada Ada kegiatan Lain Selain Jadi Foodist Oh Kegiatan Lain Kebetulan Ulun Trainer Gym Ada Begaya Model Juga Ada Begaya Anggap Sebagai Konsultan Content Creator Wow Konsultan Content Creator Kalau Bahasanya Konsultan Bahasa Keren Masuk Podcast Pernah Sehat Bahasanya Misalnya Toko Apa Misalnya Cara Mau Olah Ini Bagus Ini Ini Jam Berapa Upload Di Ulun Info Kan Kayak Itu Ada Budget Ada Oh Wah Iya Jam Berapa Upload Supaya Instagram Viral Kira 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 Tahun Sebenarnya Itu kan Alogaritma Jadi Kalau Dulu Lu Sempat Memikirkan Hal Misalnya Aku harus Upload Pagi Aku harus Upload Siang Aku harus Upload Malam Tapi Sebenarnya Itu Kalau Menurut Ulun Di akun Ulun Itu kan Berlaku Kalau Di akun Ulun Yang penting Konten Kita Menarik Handap Jam Berapa Rami Kecuali Tengah Malam Orang Guringan Karena Ulun Lingkupnya Kalimantan Selatan Bajar Masin Khususnya Beda Kalau Ulun Misal Di Jakarta Sudah Luas Indonesiaan Jadi Yang Memupload Jam Satu Malam Pasti Rami Tetap Karena Ulun Lingkupnya Satu Provinsi Aja Jadi Tengah Malam Siapa Yang Menonton Kecuali Kita Upload Itu Bakalan Lambat Naiknya Meladumnya Pasti Entah Siangnya Atau Sorenya Naiknya Sebenarnya Kayak gitu Sama Ya itu Kualitas Kualitas Video Sama Konten Kita Bikin Itu Apa Kayak gitu Jadi Kalau Di akun Ulun Cuman Lu Kededa Kededa Menyambat Kalau Algoritma Itu Kededa Ada Memang Bagian Mempercayai Kalau lu Kededa Percaya Kayak gitu Menurut Pian Yang bagus Itu Kapan Mengupload Sore Kenapa Satu Jam Misal Jam Orang-orang Begawi Jam 4 Sampai Jam 6 Orang Jam 4 Itu Jam 4 Sore Itu Orang Sudah Mulai Dengan Begawi Pasti Main Handphone Sudah Mulai Sejam Lagi Terbulik Terus Sambil Mahadangi Diambili Segala macam Pasti main Handphone Itu Rata-rata Sore Sore Bagus Iya Sama Tapi kawan Ulun Ada yang Uploadnya Bagusnya Malam Karena memang Pasarnya Atau followersnya Memang Banyak yang Mungkin Yang berusia 30an Atau 40an Ke atas Kayak gitu Jadi tergantung Tergantung Jadi Rancak Ulun kadang Ngetes Misal pagi Ulun upload Kontennya Yang Menurut Ulun Kadang yang menurut Ulun Bagus Malah tiba-tiba Kurang Tapi ternyata Memang konten yang Seadanya Kadang yang Cuman Melatung Itu yang melatung Sama kayak Yang Apa Tadi Apa jerun Tadi yang viral Tiba-tiba Pundut Itu Kadang ekspetasi Yang kia-kia-kia-pa Itu tuh Handa kesitu Kadang dipadahi Kakaknya kawan Coba Pundut disitu Soalnya ada pengolahannya Nya mau langsung Disitu saat itu Terus itu Pertama Anak datang Gak ada jadi Kedua Anak datang Gak ada jadi Pas ketiga Dah ya olah seadanya Sekalinya Itu Tiba-tiba Ya memang Tergantung konten Sebenarnya Apalagi kalau untuk area Banjarmasin Banjarmasin ini Yang ulun tahulah Semakin Semakin itu unik Semakin Semakin itu yang lagi rame Atau viral Di luar kota Makin cepat Naiknya Jadi misal Kayak bakso Wah Sudah bakso selesai Pasti rame Terus Pasti rame Iya Tapi Tupang Kan mau Jurn Bakso Terus Jadi Selang Seling Apalagi 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 Macem-macem Macem-macem Mau kan mau Nah berkaitan dengan Konten kreator Yang pian jalanin Tentunya Di sini ada ide Nah Ada ide yang pian tuangkan Dalam karya video Pian Nah ide tersebut Dapatnya pian Dari mana kira-kira Kalau ide itu Ulun biasanya melihat Lebih ke Cara pengambilan Video segala macem lah Cara pengambilan Jadi misal Dan ulun melihatnya itu Kada-kada dari Maaf Kada dari konten kreator Yang ada di Banjar Kenapa? Kanung kadang-kadang sama Satu sisi Amunnya sama Seberataan Ya sama Jadi yang ulun lihat tuh Dari luar Misal Referensinya Iya referensinya Misal kayak Entrance Dalam macam Melihat Oh ini cara Kalau ini lagi ngambil Mie kayak ini Oh kalau ini Motong Apa Motong Ayam misal Atau Oke ini Oh Kalau ini pas lagi Menggoreng ini Oke ini pengambilannya Disitu referensinya Ide nya Kalau sisanya Tinggal mengalir aja lagi Tinggal Menu apa yang keluar Tapi pernah ada klien Ada yang Konsepnya dari klien juga Konsepnya ada dari klien Cuman di Ketentuan Transpondition itu Luar pasti Bapak ada Konsep dari Pihak kami Pihak ulun Pihak papalapal Tapi bisa dibicarakan Maksudnya 50-50 Kayak gitu Karena Kalau di Perancak klien Kenapa kak Kayak ini kak Kenapa kak Kayak ini Maksudnya yang tahu Tahu Ritme Dari followers ulun Kan Ulun Kadang ada yang Kok kena Ambilnya dari jauh Ini kena Makanannya Pas digoreng Tetap ulun turuti Tetap ulun turuti Cuman memang Ada sisipan-sisipan Yang dari ulun Yang memang Oh ini ciri khas ulun Kayak gitu Ya tetap ada Apa dari ciri khasnya? Kalau ulun itu Memang lebih fokus Misal Pas lagi Lebih ke zoom Ke makanan Tapi ke zoom Ke makanan Ke zoom Ke makanan Sama kupalgas Iya Sama kupalgas Sama Pas ulun makannya Kenapa tuh bang Pas pengen makannya? Pas makan tuh bang Jadi Kenapa-kenapa Bingungnya ulun Kenapa Jadi klien ulun itu Minta Harus ada Pas saat pian makannya Nah itu Bingung juga Kenapa Padahal Jakakawa itu Jangan ada muha ulun Kayak itu Nah Jakakawa Nah mungkin itu yang Mula Nah Pindahnya feng shui Nya kajar Lain Pas piannya mau makan Gitu langsung Di hadapun kamera Iya itu Jadi Sudah Pas pian makan tuh Lain hendak banget Itu jadak Pasti Ada yang gitu Rata-rata kayak gitu Anggap 80%an Pasti minta kayak gitu Jadi ya sudah Sudah empat Ya kayak gitu Nah itu maksudnya konsep Dari yang minta Kadang Misalnya kayak Kalau kafe Lain hendaknya kayak Aesthetik Kayak gitu Kayak Wah ala-ala di Bali Kayak apa Biar pakai filter Segala macam Kadang-kadang tetap Pian ada mencungol Oke Luar biasa Tapi Ada gak ada sih Menemukan klien yang Sewot banar bang Oh banyak Klien sewot banyak Sewot banar Tapi tetap ya Oke Jadi Masalah klien Waktu banyak Banar Jadi kayak Misal Terlepas dari Dari brand luar lah Maksudnya Sudahlah Itu konsekuensi kita Kadang ada yang Yang kadang Luar mengerti itu Kadang ada beberapa Klien yang Handak Setiap luar upload Tempatnya langsung rami Itu Nah itu yang luar sayangkan Jadi maksud luar Luar kan sebagai media Sosial Untuk menjembatani Luar Bukan untuk memberikan Langsung memberi rejeki Rejeki kan dari Yang di atas Ulun kan cuman jembatan Soalnya sama seperti Media cetak Sama kayak radio Televisi Itu kan media loh Orang beriklan Kalau orang lagi mau nukar Ya orang nukar Atau misal Hanyar ulun Iklan yang kita lihat hari ini Bisa minggu depan Orang nukar Ada Jadi ada Ada Satu Contoh Hanyar ulun upload sore Terus Sekitar jam 11 malam Atau jam Setengah 12 malam Pokoknya sebelum jam 12 Orang itu nge-chat Kenapa kadang rami Tempat tulun Pada hanyar dari sore Hanyar sore Belum sehari Belum sehari Setengah hari Julun loh Hanyar tadi sore Di upload Maksudnya kayak gitu kan Maksud lu Tunggu beberapa hari Kayak itu kan Walaupun beberapa hari Belum tentu Belum tentu Jadi Kadang berani menjanjikan Namanya media Kan Maksudnya namanya jembatan Kita kadang bisa menjanjikan Kayak gitu Nah terus Tiba-tiba Pandar-pandar-pandar Bicet Hanyar nelpon Kadang mau Ditelepon juga Ada juga Jadi Lulun tau Arahnya kemana Lulun refund Lulun refund Plus Makanan yang inginnya Keluarakan itu Dibayar Lulun bayar Selesai Video lulun takedown Sudah Selesai Maksudnya Lulun Kadang-kadang Memberati pikiran Lulun gara-gara Satu klien Yang ada paham Hal itu Kayak gitu Masih make sense Apalagi untuk yang Lulun dari Dari warung Ini aja Oh sudah Maksudnya Kita masih bisa nego Oh masih bisa nego Kalau dari Kalau sudah Yang influencer luar Tidak ada bakalan Kecuali yang Mau lah Ini apa Sudah Masih kayak gitu Berarti refund tadi Apa tuh bang Refund buju Lulun refund Sekalian Makanannya Kan lu ingat tuh Karena lu tau Makanan apa Segala macam Dan menunya kan ada Hitung Sudah Refund Selesai Oh gini Sudah Jadi Case close Gara-gara ulun Gara-gara dinyakan Mau abuti ulun lagi Anak ini Anak ini Tapi lucu juga bang lah Lucu benar tuh Sore Tapi malam Langsung kita Kenapa nih Ketika datang Sehari aja Bang Lagi Sabar Kamu hadangi Sehari Kamu hadangi Dua hari Kamu hadangi Tiga hari Kayak gitu Maksudnya Kayak gitu Sekalipun Misalnya lu upload Sore Esok Esok malamnya Kayaknya mencet Kasarnya Kayak itu Maksudnya Itu kadang Aneh Kadang etis Atau Seminggu kemudian Kayaknya mencet Kadang etis Menurutnya Kayak Oh iya Kamu kadang ngerti Masalah promo Kadang ngerti Masalah branding Tapi sejujurnya Nyaman gak ada sih Bang Biasa aja Biasa aja Karena makanan Memang makanannya itu Sorry to say Makanannya Memangnya makanan Pasaran Makanan pasaran Kadang sambat Kadang ketahuan Makanannya memang Makanan pasaran Kayak itu Dan itu kadang Kadang satu dua orang Berapa Itu pak Maksudnya kadang satu dua Klien gitu Beberapa klien Jadi yang Sudah Jadi lu tuh kadang Kadang yang Wah Sudah paham dah Ulan Pemikiran Orang-orang Kayak itu Jadi lu kadang mau ribet Rifat Tapi Ya sudah Ulan tamdahi Sekalipun Sudah ulan Rifat segala macam Tiba-tiba Tiba-tiba beberapa Kemudian Beberapa bulan lagi Nge-chat lagi Nge-chat lagi Dengan brand Brand yang beda Karena mau Kalian terima Oh bisa dan gitu Jadinya ganti brand Tapi Pian sudah ingat Karena kan masih ada story Iya Misalnya lu nih Bawa masalah Tiba-tiba lu Tiba-tiba lu Tiba-tiba lu Tiba-tiba lu Ganti brand ke B Terus Pian ingat Ingat Lu tahu Lu tandai Lu tandai Oh gak ada bakalan Ini lu mau lagi Tapi ada Ada Dan ada satu dua Ada Karena Dan situ kita melihat Kayak Ini orang ada sabaran Rupanya Yang namanya jualan itu kan Ya Untung-untungan loh Kalau rami Alhamdulillah Kalau sepi Ya apalagi nih Yang dilakukan Maksudnya promo sudah Segala macam Maksudnya banget Makanan Makanannya lagi Yang di Diperbaiki Tapi pernah Kan ada sih bang Dapat yang Misalnya kayak Nyaman Kalau tadi kan Kadang nyaman nih Kerjasamanya nih Kadang nyaman Sampai minta refund Segala macam Tapi pernah kan ada sih Dapat yang Enak Benar kliennya Sampai cara Oh mas Alhamdulillah Rame Ini punya aku Yaudah Nanti kalau piang kesini Piang gratis deh Makan Kapan aja Nah pernah ada yang Kaya Ada 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 Misal Habis ulun upload Tiba-tiba orangnya Rame Nah ulun ini Tipenya Kayak Apalagi orang itu Kada Kada flexing Memang Memang ulun yang Membiasakan diri Kayak gitu Jadi misalnya Misalkan jualan Ulun Habis ulun upload Rame Paling Satu kali upload Pian meripos Pian men Sorry ulun Alhamdulillah Rame Gara-gara Dan ulun satu aja Satu aja ulun repos Misalnya esok masih Rame Sampai seminggu masih Rame Dua minggu masih Rame Atau beberapa followers Tiba-tiba yang Kak Rame banner Ya ampun Ini Ini mah ulun sampai antri Ulun paling satu atau dua Yang ulun repos Kenapa Ulun meminimalisir Niat klien Yang merasa Kalau aku upload Di Papalapart Rame Oh iya Wujud Apa namanya Numpang narsis Apa Apa Ini Nuka Plansos Lain 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 itu Jadi misalnya Kayak gini Tempat pian Rame Tiba-tiba Di Di tempat Si A Si A ini Bisi makanan juga Lalunya berharap Kalau aku Main terus Bapalapart Bisa Rame juga nih Nah aku Meminimalisir Pemikiran yang kayak gitu Klien yang kayak gitu Takutnya Di wadah pian Rame Pastinya Wadah ulun Tiba-tiba kadang serami pian Otomatis kan jadi panderan tuh Meminimalisir hal itu Jadi Maksudnya satu atau dua aja Lain repos Satu atau dua aja Satu atau dua Tapi kalau dapat Ini kadang Gajon tadi misalnya Kalau pian kesini lagi Gratis Masa yang makan dia Ada rancak Dimana bang Nyaman dulu tandai Ada Ada Yang parah TPRI ada bang Parah TPRI dimana yuk Ada Ada Karena gini lah Jadi saatnya Kamu sudah sidirin sambat Kesana kan lalu Kawannya Bapalapan Tapi kadang Ada juga Misalnya Ada dari Klien aja Misalnya habis dari Warung A Tiba-tiba Alhamdulillah Rame Walaupun Kadang ada beberapa tempat Yang Misalnya habis Lalu upload Lalu kata lalu Rame atau Kada Saat itu tuh Tapi Si ownernya Tetap Bila ulun datang Digratiskannya Kadang 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 Tidak Cuman Jadinya Karena nyaman Maksudnya Kayak ada Beban Jadi ulun Harus Apa nih Apakah Makan aja Disana Cuma makan aja Dasar nyaman Dan berhubungan Kayak itu Kadang ada Jawa yang Tiba-tiba Memang dasar Rezeki itu Memang maksudnya Rezeki yang dari Mana-mana Belum tentu Cuman dari keluarga Atau orang dekat Tiba-tiba Misalnya Ada followers Tiba-tiba Sudah tadi Masai dibayari Alhamdulillah Itu dari Dari followers Ada Jawa Alhamdulillah Dan ulun karena Tahu siapa Jadi Siapa nih Terima kasih Siapa lu nih Jadi kadang Pian siang ini Makan dimana Rencana Belum tahu lagi Rencana Yuk kita semua Kru-ruang Tunggu pokoknya Kita siang ini Makan nomor Sidi Jadi Tapi tuh Pang Tetap Kalau bisa Tetap Kalau mau makan Tetap Kalau kau bayarin Separuh Kayak apa Kayak Jurn Rancak Orang sambat Jangan Pian Beusaha Kami bayar 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 aja Kayaknya belain Bila datang lagi Jurn Makanya rancak Udah kan gojek aja Ginda Gitu Iya Amunnya datang Salah juga Amunnya Apalah Jadi ngari gojek Aja Oke Kita disini Bangnya di ruang Tunggu podcast ini Ada namanya Segmen KKN Tau lah Pian apa Apa tuh KKN 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 itu Komen Kata netizen Oh Iya Jadi kita akan Menyampaikan Komen-komen netizen Kepada Beliau Yang ditanyakan Di Instastory Dari TVRI Kalimantan Selatan Terima kasih Nah Ada banyak Bang Yang sudah Ulun kantong Bang Ada Sekitar Lima Bang Oke Lima ratus Ya Lima ratus Ini namanya Instagramnya Dari Haifa Maulidia Kayaknya Ulan kenal Bang Nih Nah Bekawan Ini ada menanyakan Makanan favorit Pian apa kak? Makanan favorit ulun Maca Maca Allah Makanan favorit ulun itu lalapan Lalapan? Lalapan yang sambalnya itu Sambal mentah Lalapan Sambal mentah Ini kayak yang di Tuban habis Habis gerbang nih Sebelah kiri Nah itu coba aja Lawanilah timnya Ayo minta pedas Nah para konten PRI Oke sanak-sanak rong dong Itu buka aja berarti gak bang? Buka dari sore Sampai malam Pokoknya yang pedas Makanan lalapan Terus yang pedas Sushi itu yang ketujuh Kalau makanannya yang luar lah Kalau Sudah itu Yang ketujuh itu dengan sushi Sushi yang apa bang? Sushi-sushi Pokoknya makan Lalapan sih Lebih ketujuh lalapan Lalapan bang Nah jadi Hai Pak Mollidia Beliau ini suka makan lalapannya Kayaknya ini Enak membandingkan lalapan Bang Amin Amin Ini bang ada lagi yang menakuni Dari Nama Instagramnya Vincent 47173 Pernah lah review makanan Sekalinya Sekalinya kurang enak Gimana cara mengatasinya tuh Sudah kita bahas Sudah Sudah kita bahas Karena Tonton lagi Nah ini bang Yang selanjutnya Dari Urang Kalsel Apa ada kriteria Utama Dalam memilih tempat Untuk direview Makanannya Kriteria Kereda sih Ulun Kereda Misalnya dari klien Ataupun yang handak Ulun Olah konten Buat ulun pribadi Kereda Apa aja Tapi yang penting Naman Yang penting Yang penting Ada makanannya Kalau makanan lah Kalau ada makanan Misalnya kayak kemarin Terakhir Sambang lihum Kenapa Ada kantin Sambang lihum Itu rame juga Itu linjak juga Ulun Linjaknya itu Gara-gara Dikira orang Ulun yang Lain Maksudnya lain Dan Terus itu Jadi Netizen ini Namanya netizen lainnya Kadang Kadang Ini tuh kadang tahu Sepenuhnya Tapi nya tuh Berasa tahu sepenuhnya Kayak gitu Nah Jadi itu Makanan buat pasien Jadi memang Makanan buat pasien Yang Ulun Ulun review Maksudnya Alhamdulillah Bisa masuk ke dalam situ Terus itu Jarnya apa Pas di video aja Nyaman Ya memang Ada menunya Ganal Menunya itu Memang sudah Terdaftar Dan itu kan Maksudnya Buat Pasien loh Maksudnya Pasti otomatis Ada Ada pasien umum Sama ada yang Non umum Nah yang umum Itu memang Makanannya ya Karena Kita aja garing Bayar Pasti ada makanannya Nah itu Maksudnya ada beberapa Netizen yang ada tahu Dan itu pernah Pian mereview itu Bang Pernah Di tahun Enak kok Tadi Bulan kemarin Belum kemarin Belum kemarin apa Dua bulan yang lalu Itu dimana Di kantinnya Di dapurnya Dapun Samanglihum Kenapa Jadi Pian Mereview Samanglihum Minta Boleh lah Oh boleh Jolun loh Dan Terus itu Memang kayak Oh ini Menarik nih Gakasan ulun Dan ulun Memang kadang-kadang Berpikir Menarik Dan ulun pun Anak tahu nih Dapurnya Samanglihum Bagus kok Masuk satu Bagus Satu bersih Karena ya memang Ada biaya dari Pembimbing Atau Keluarga pasien Yang memang Untuk Untuk kesembuhan pasien Itu Itu yang orang Orang luar kata tahu Berarti itu bang lah Unik ya tadi bang lah Itu Pengalaman Kesana Yang Tinggi pengalaman Wow Iya Kenapa kadang Kenapa Pasien Kadang dilihat Akan Kan Kadang semuanya Harus kita perlihatkan Privacy Iya wujud Tapi itu bisa dicoba Orang umum lah bang Bisa Ulun-ulun makan kok Karena kalau kopihan kan memang Di undang kan Oh untuk orang umum Iya Kadang bisa Kalau bisa kayak ulun Mencobanya kesana Kadang bisa Jadi memang Dari Samanglihum itu Sosialisasi Kalau makanan Yang ada Di Samanglihum itu Layak Oh Untuk dimakan pasien Oh Iya Sosialisasi Iya Oke ini ada lagi bang Pertanyaan dari Mama Nunai Mama Dok Nunai Makanan yang Bila jarpian nyaman Itu Bujur nyaman Atau sekedar Konten aja Nah Jadi Kalau Kalau yang jarulun nyaman Itu Selera ulun Berarti Menurut ulun nyaman lah Cuman kan Sama kayak Jarpian Karena ketujuh padas Ulun ketujuh padas Itu kita beda Sudah Jadi Kalau menurut ulun nyaman Ya nyaman Menurut ulun Cuman Nggak ada tahu Jarp orang Itu nyaman Atau Kayak gitu Dan itu satu Terus kedua Misal Dari klien Bilanya Ulun visit Diolahnya Itu dengan Sepenuh hati Sepenuh cinta Terus nyaman Terus itu Tiba-tiba Pas orang beli Rasanya beda Nah ulun kurang tahu Itu kenapa Makanya kadang ulun harapkan Kalau Owner-owner Tempat yang habis promo itu Ya SOP untuk Segala macam Segala sesuatu Ingredien Segala macam itu Ya Kalau bisa Sama seperti apa yang Dikeluarkan Untuk promo Satu itu Dua Dan Yang kadang dipahami oleh Follower satu netizen ini Kalau Saat tempat itu rami Kadang-kadang lagi berpikir Hendak Yang Sekonsentrasi Mau olah satu menu Itu Itu maksudnya Sudah Terus pahami Ulun aja Ini ada satu konten ulun Yang belum-ulun up Itu mencobain Empat kali Empat kali Empat kali satu Dua kali Tiga kali Empat Yang keempatnya Hanya belum video Tapi belum-belum Ulun edit Kenapa? Karena Yang pertama Sampai ketiga Belum menemukan Karena jarak kawanan ulun Nyaman loh Datang ulun pertama Oh nyaman nih Saat itu posisinya Karena terlalu banyak orang Kedua dibawah Kawan ulun lagi Makan ke situ Oh nyaman Posisinya masih Lumayan Saat itu memang Memang pas Lagi rami Wah nyaman nih Ketiga Oh coba lagi Menu yang lain Oh nyaman Yang keempat Dibawah Kawan ulun lagi Situ Oh nyaman Sudah sekalian Oh lah Tapi itu lain permintaan Dari Yang punya Lain Itu Memang itu Sudah Berarti memang Sudah Memang Emang nyaman Makanannya ini Cuman orang kan tau lah Gila selera orang Beda-beda Sampai empat kali Tapi pernah kata sih Bang Pas Pian sudah Mau olahkan Video konten Tentang makanan orang Yang tanpa diminta Tiba-tiba itu Viral Dan membeludah Setelah itu Apa nih Orangnya itu ada Terima kasih Atau ada Memberikan Fli-fi-let lain Ke Pian Ada Seperti apa Contohnya Misal tiba-tiba Terima kasih banyak Sudah ini Segala macam Ini Alhamdulillah Ini 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 sama-sama Rejeki Pian Maksudnya Rejeki Memang rejeki Sidin Dan Ulun cuman Sebagai Jembatan aja Kayak gitu Jadi Terima kasih Ke Yang di atas aja Gitu Terus Karena ulun suka Datang lagi ulun Ketempat itu Mungkin Sidin ingat lah Ini pak Jangan Lalu 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 Sudah 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 Rejekinya Sidin Yang unik Yang unik Yang unik lagi Selama Pian Dari tahun 2016 Sampai 2024 Ini kan 8 tahun Yang unik Tadi kan ada Pian Yang Klien Sewot Dan segala macam Ada lagi Lalu Menemukan Kita pernah keracunan Hah Keracunan Makanan Jadi Pas itu Lagi awal-awal Kita Awal-awal Papa Lapan Sama Mbak Sama banyak Masin food Itu kita makan Di salah satu tempat Pas kita makan Ini lain nih Makanannya Menurut kami lah Ini Karena segar Ini Kami sudah Bepadah Lawan Ownernya Terus Ada Mbak Itu buat Bian Diminta Untuk datang Diminta datang Diminta datang Loh Padahal lain kami Nah terus Itu Mbak Adal kita Seolah disimpan Blah-blah-blah Segala macam Blah Sudah Jadi kami ini Ngaranya Anul kan Makan aja Gitu Makan Ada yang ada Habis Ulun tetap Habis Gitu Rezeki Loh Makan Tetap Habis Sekaligian Esoknya Ada yang Muntah-muntah Kalau ulun Maaf Empuk Sama Muntah Sampai Ada yang paling dingin Kauan ulun Esoknya Langsung minum Susu steril Tapi maksudnya Untungnya Ada yang Sampai Sekeracunan Itu Cuman Oh ini berarti Memang Makanannya Kada segar Saat itu Ada Itu Bumpel melakukan Pertanggung jawaban Lagi Ke pihak Sudah Soalnya Pas kami yang Bapak Adak Kada segar Ininya Kayak Kok ada Jadi Kalau Pribadi Males Kalau yang Berdebat Membanyaki Pikiran Kadang Ada beberapa Klien Nanti Mas Minta Masukannya Segala macam Oh iya Sudah kita makan Pas Kasih Masukan Ini Hayamnya Atau Iwaknya Ini segala macam Atau nasinya Ini Oh kita memang Kayak gini Masa Harusnya Impian Bepada Kritik Dan saran Minta Sudah Orang Kayak itu Karakawa Sudah Satu Bagusnya Adalah Ininya Menjaga 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 Harga diri Cuman Sudah Tapi Harusnya Ada perlu Minta Masukan Masukkan Betul Jadi Kita Buat sharing Aja Luar biasa Sampai Keracunan Aduh Sanat Peruntung Podcast Jadi Ini sebenarnya Kita beruntung Banget Kita punya Di Kalimantan Selatan Apa bang sebutannya Foodis Foodis Teman-teman Dari Foodis Seperti Beliau Papa Lapar Tentunya kita beruntung Karena Ulun pribadi pun Sangat dimudahkan Dengan adanya Foodis-Foodis Di Banjar Baru Banjar Masin Kalimantan Selatan Nah tentunya Karena kita enak Kalau cari makanan Apa Tinggalkan Sudah ada rekomendasinya Kita tinggal Nuju aja Alamat Sudah lengkap Di sana Jadi Mudah sekali Nah tapi tolong Teman-teman juga Kerjasamanya Yang baik juga Dengan Teman-teman Foodis juga Agar saling Menuai Kebermanfaatan Di situ Terus Terus Harapan Harapan Pian Kedepannya Terus Harapan Yang ingin Pian Sampaikan Untuk Para Penggemar Atau Sanak Ruang Tunggu Podcast Ini apa Bang Kira-kira Harapannya Harapannya Hati-hati Itu aja Pesan Olun Karena Itu Satu kata Dua kata Tiga kata Yang diberikan Oleh netizen Ke Influencer Atau Ketempat Makanan Itu Dampaknya Luar biasa Ngeri Apalagi Untuk yang Negatif Itu aja Pokoknya Pergunakan Social Media Sesuai Dengan Kebutuhan Masing-masing Dan Kalau bisa Saling support To each other Itu aja Menurut Olun Apalagi Untuk makanan Untuk makanan UMKM Yang banyak bantu Kalau ada Sesuatu yang Misal Tiba-tiba Paman Gerobakan Yang lagi Memotong Intalu Karbus Harung Tangan Ya sudah Maklumi Maksud Maksud Maksudnya Kita makan Juga Kok Kayak Apapun Itu aja Soalnya itu Hal-hal yang Kayak gitu Yang rancak Dipermasalahkan Mak Paman Yang ada Carung tangan Karena Kalau lagi Dimikirkan Mau Olahkan 100 mangkok 200 mangkok Ada Carung tangan Lagi Sudah Terima kasih Bang Terutama dengan Bang Jihad Rahman Ramadhan Bang Jihad Ramadhan Nah Terusnya Sangat luar biasa Kita kedatangan beliau Salah satu Yang punya akun Papa Lapar Juga Nah jadi tentunya Kita Sangat luar biasa Sharing dengan beliau Sanak ruang tunggu Pada hari ini Tentunya Semoga Bermanfaat Dan juga kita Beruntung sekali Punya Foodist Seperti beliau juga Yang bisa Mau permudah Kita tentunya Di Kalimantan Selatan Dalam hal Mencari kuliner-kulineran Nah tetap semangat Para foodist Yang ada di Kalimantan Selatan Dan Jangan patah semangat Kita akan pamit undur diri Tentunya Sampai jumpa Di episode selanjutnya See you Senang beruntung Podcast Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax